Ya usai santap siang bersama Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka bakal calon Presiden Ganjar Pranowo dan Anis Baswedan akrab bersuafoto dengan awak media. Namun Prabowo Subianto meninggalkan Istana Merdeka lebih dulu usai sesi konferensi pers. Baca pres yang diusung Partai Perindo Ganjar Pranowo bersama dua baca pres lainnya yakni Anis Baswedan dan Prabowo Subianto makan siang bersama Presiden Joko Widodo yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta. Keakraban ketiganya terjadi saat santap siang bersama Presiden Joko Widodo. Bahkan usai makan siang Ganjar dan Anis menyempatkan foto bersama dengan awak media. Sementara itu Prabowo Subianto yang juga hadir dalam jamuan makan siang lebih dulu meninggalkan Istana Merdeka usai konferensi pers. Ganjar dan Anis Baswedan juga kompak mengenakan batik karena mereka cinta dengan produk Indonesia. Selain itu Ganjar dan Anis pun kompak menyuarakan netralitas pada pemilu 2024 mendatang. Tadi ada yang nanya tadi, kenapa kok pakai batik semua? Ya kebetulan gitu aja. Kebetulan. Nggak janjian ya Pak? Nggak janjian? Nggak janjian. Nggak janjian. Nggak janjian. Ya? Artinya kita orang Indonesia yang cinta produk Indonesia. Nah tugas kita, yuk kita jaga bersama-sama pemilu ini damai, para aparaturnya betul-betul imparsial, semua bisa berjalan dengan fair dan kita bisa saling menjaga. Kenapa? Ya pentinglah demokrasi kalau tidak ada netralitas, menjadi sangat parsial, pasti menjadi berat sebelah. Kontestasi Pilpres 2024 tidak membuat Baca Pres Ganjar Pranowo dan Anis Baswedan saling memisahkan diri. Namun justru Silaturahmi tetap berjalan meski menjadi rival di panggung politik. Dari Jakarta, Tim Liputan AINUS melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.